Kalau kita paham Dua unsur kehidupan kita Insya Allah kita tidak akan mudah Mengatakan bahwa kamu salah Oh ini salah, ini salah, tidak Tetapi sekali lagi hidup kita ini sebagai manusia Sebagai masyarakat yang kita hidup Berbangsa, bernegara Ada aturan Sejauh kita tidak melanggar aturan itu Apa yang salah Saya rasa tidak ada masalah Betul sekali Karena kita bicara tentang, balik lagi katanya Oh ini berdosa, itu sudah masuk ke dalam urusan Dengan yang maha kuasa, sudah beda lagi Simpel-simpel saja Menjalani hidup ini, jangan dibikin ribet Karena ya sebetulnya balik lagi Tiga we ruwet ya weh diwiseng gawe Tiga weh gak ruwet ya weh diwiseng gawe Gitu mas Indra Saya pernah ya di fase kesadaran saya naik gitu ya Beda rupa datu tapi mungkin narapati lah ya Level kesadarannya pas naik gitu Saya tiba-tiba muncul sebuah kesadaran gitu ya Iya yang paling berkuasa di dalam hidupmu itu dirimu sendiri Mau siapa lagi Enggak Tuhan Mau siapa lagi Ya karena Tuhan itu kan ada di dalam diri kita mas Indra Iya Artinya tidak Tuhan yang kita anggap sebagai sosok yang bisa melakukan hidup Jangan jangan salah kaprah Salah kaprah Tuhan itu baru menjadi sosok ketika sudah berwujud Kalau mas Wayu kasih contoh Gak apa-apa ya mas Indra Sedikit Kalau saya kasih contoh Ibaratnya energi listrik Energi listrik itu sudah ada mas Indra Di alam semesta ini Tetapi dari mana mas Indra bisa menikmati energi listrik Kalau tidak ada Mohon maaf Tidak ada alat-alatnya Atau tidak ada elemen-elemennya Atau tidak ada partikel-partikelnya yang harus ditata Yang harus disambung Sehingga terwujudlah energi itu Misal Energi listrik Bisa panjangan manfaatkan menjadi energi cahaya Bila mana ada bolamnya Ada kabelnya Ada saklarnya Energi listrik bisa jenganan rubah Oh mohon maaf Menjadi Kita bisa nonton televisi Bisa menjadi kipas angin Bisa menjadi AC dan lain sebagainya Jadi ghosti Allah sama halnya dengan itu Tinggal bagaimana ghosti Allah itu bertempat di mana Lalu tergantung apa yang ditempati itu Nah kalau yang ditempati itu di kita Manusia Ya tinggal tergantung kita sebagai manusia Kita Co-creator Ya Pencipta kedua Betul sekali Jadi harus Harus gak boleh minder Harus berani aja Bilang Pengen apa yaudah Aku nanti tahun ini bisa dapetin ini Yang pedi gitu ya Kalau jenengan Kepingin Apapun yang panjenengan Inginkan di dalam kehidupannya panjenengan itu bisa terjadi Sumbernya ada di kita Pede ya Percaya diri Makanya tingkatannya Itu Yang pertama adalah percaya Mas Indra Yang kedua kita yakin Yang ketiga kita iman Baru kalau ketiga ini sudah kita kuasai Maka akan terwujud Atau yang disebutkan orang-orang itu Kunfaya kun Ada yang bilang juga Yakin Ainul yakin Hakul yakin Iya Nah ketika Ini kalau yang saya dapatkan Mas Yudhan yang saya alami gitu Ketika lisan Itu sudah selaras dengan pikiran Perasaan Maka dia akan geser Ketindakan Jadilah kenyataan Itu yang disebut sebagai Hakul yakin Betul sekali Karena saya mengalami begitu Betul sekali Betul sekali Sama halnya dengan begini Mas Indra yakin banget Ini saya kasih contoh aja ya Mas Indra Rajin ibadah Rajin sholat Rajin berdoa Sehingga Mas Indra percaya diri Mas Indra yakin Bahwa Mas Indra ini akan senantiasa Dijaga dilindungi oleh Tuhan Tetapi ketika Mohon maaf Mas Indra nyebrang Di jalan raya Mas Indra gak gunakan Pikirannya Yang digunakan Hanya keyakinannya tadi Karena aku yakin Karena aku melakukan Semua kebaikan Lalu jalan Gak usah toleh-toleh Gak tinggu pikirannya Apa yang terjadi Jadi Harus nyambung Mas Indra Terintegrasi gitu ya Urusannya Urusan apa nih Makanya kalau ada orang Bicara Kalau kita mau semedi Mau wening Atau yang sering disebut Kita masuk di dalam Kekosongan Atau kesuwungan Atau kita disitu Masuk Kita manunggal Atau menjadi Satu dengan yang Maha kuasa Disitu gak ada Kepentingan apapun Mas Indra Kecuali hanya ketenteraman jiwa Boleh dibilang itu Hanya urusan Hidup kita Secara ilahi Atau roham Murni Gak ada kepentingan Apa-apa Tetapi kalau kita Mau masuk di dalam Doa Kita bicara tentang Hidup duniawi Ini sudah Gak bisa Kita masuk di semedi Mas Indra Ini sudah berbeda loh Oke Berbeda sekali gitu loh Karena apa Ya itu tadi Yang Mas Indra Sampaikan ke saya Apa yang ada Di pola pikir kita Menyelaras Menyatu Dengan apa yang ada Di lesan kita Lalu kita wujudkan Disitu kita masuk Di dalam keyakinan kita Akan terjadi Oke Nah Kembali ke tema kita Yang terakhir Mas Iya Saya awal mulanya Tidak mempermasalahkan Pernikahan beda agama Itu ketika Almarhum Cak Nur Nur Kholis Majid Jombang gitu ya Iya Dia kan Mengizinkan Apa Anaknya dimikahi Sama orang yang beda agama Ketika dia diprotes Sama beberapa orang Di lingkungannya gitu Dia jawabnya Loh kenapa Ong Diatok juga manusia Nah jawaban itu Yang kemudian Membuat saya berpikir Oh iya ya Kita ini terkadang Belum bisa jadi manusia Tapi Sudah bisa mengeklaim Oh kamu dosa Kamu Itu dia Betul sekali Mas Hendra Ya jadi Insya Allah Kalau kita paham Dua unsur Kehidupan kita Insya Allah Kita tidak akan mudah Apa ya Mengatakan bahwa Kamu salah Oh ini salah Ini salah Tidak Tetapi sekali lagi Hidup kita ini Sebagai manusia Sebagai masyarakat Yang kita hidup Berbangsa Bernegara Ada aturan Sejauh kita tidak Melanggar aturan itu Apa yang salah Saya rasa tidak ada masalah Karena Betul sekali Karena kita bicara tentang Balik lagi Katanya Oh ini berdosa Itu sudah masuk Kedalam urusan Dengan yang maha kuasa Sudah beda lagi Mas Hendra Simple-simple aja lah Menjalani hidup ini Jangan dibikin ribet Karena Ya sebetulnya Balik lagi Di dalam Apa itu namanya Cerita-cerita dunia Pesantren Salaf Ada tokoh terkenal Namanya Gusmi Yang selalu masuk Ke hiburan-hiburan malam Cuman Dianggap sebagai Wali Host Seolah-olah Ada dikotomi Antara kita Dengan beliau Di sisi yang lain Ada salah satu orang Yang saya idolakan Cak Nun namanya Cak Nun itu Apa itu namanya Pernah membuat Statement Salah satu orang Yang benar-benar Saya anggap Sebagai guru Adalah Umbulan Duparanggi Sementara Umbulan Duparanggi Ini kemana-mana Yang paling deket Minumannya dengan dia Adalah Bir Bintang Oh Kemudian saya mulai Berpikir Ini Bir Bintang Yang katanya Dianggap sebagai Haram Diharamkan Tuhan Gitu kan ya Nah Dari situ saya kemudian Mulai Agak-agak apa ya Kesadaran saya Agak mulai meluas Mas Wahyu Bagaimana Terakhir Mas Wahyu Iya Begini Semua ini yang menciptakan Tuhan Semua ini yang menciptakan Tuhan Jagat raya alam semesta Beserta isinya Ini yang menciptakan Tuhan Mas Hendra Ya Kalau kita bicara Tuhan mengharamkan Menghalalkan Dia tidak ketemu Yang mengharamkan Yang menghalalkan Itu manusianya sendiri Bahkan sesuatu yang baik Bisa menjadi tidak baik Itu manakala kita Sebagai manusia ini Memperlakukan itu Menjadi tidak baik Jadi semua tergantung kita Ya Semua tergantung kita Sekali lagi Tuhan ini Sudahlah Tuhan ini adalah Sebuah itu tadi ya Sebuah energi Ya tergantung kita Memanfaatkan Dipakai buruk Tuhan ya monggo-monggo saja Dipakai baik Monggo-monggo saja Tidak ada masalah Tetapi sekali lagi Setiap orang berbeda-beda Sudut pandangnya Kita bicara keyakinan Sejauh kita tidak saling Mohon maaf Tidak saling menyakiti Tidak mengganggu Satu dengan yang lain Tetapi jadikanlah Perbedaan-perbedaan ini Menjadi sebuah keindahan Ocok ngurusi iman Iman itu urusan pribadi Masing-masing Tetapi kalau urusan Bermasyarakatnya Misalkan Mas Hendra kok mabuk-mabuan Terus sama Mas Wahyu Ditekor Mas Hendra Wesh lah isi orang mabuk Lah orang gak raih sehat Malah gak raih penyakit Nah ini kan sesuatu yang positif Tidak jadi masalah Kita mengingatkan Ya Tetapi kalau untuk urusan imannya Mas Hendra kok Nggak sholat Berarti Mas Hendra ini sesat Waduh Ini saya yang sesat Mas Hendra Karena iman itu urusan pribadi Ya Mas Wahyu Kita lanjutkan Ngobrolnya lagi Boleh Terkait dengan ini sekarang Mas Apa itu namanya Terkait dengan Sedulur papat Begitu ya Nah Dalam Perspektif Kejawen sendiri Sedulur papat itu kan Dimaknai Sebagai sesuatu yang Berbeda Dengan Teman-teman yang Spiritual Barat Begitu ya Bahkan Mas Wahyu Sering berbicara tentang Cara Untuk memberi makan Sedulur papat Gitu ya Ini di Bali Teman-teman Kejawen Hampir-hampir sama Soal itu Tetapi Saya pengen tahu Dalam Sudut pandangnya Mas Wahyu Kira-kira Sedulur papat itu Sebenarnya Apa sih Wujud konkretnya Ada nggak sih Dan Bagaimana Jika memang ada Caranya Memberi makan Sedulur papat itu Supaya Kemudian bisa Berkontribusi Terhadap kehidupan kita Apakah Bisa dilakukan Caranya bagaimana Monggo Mas Sedulur papat Mas Hendra ya Tentunya kita Sebagai manusia itu Kan Kita Ada sekali Banyak Banyak sekali Faktor yang Mendukung Di dalam kita Menjalani hidup kita Mas Hendra ya Karena kalau kita bicara Sebetulnya Kalau kita bicara Hakikatnya Ya hanya hubungan kita Dengan yang maha kuasa Atau dengan Sang pencipta saja Nah Tetapi kan ini Sudah Sudah tidak terpantahkan Nah sedangkan Di dalam Di dalam Pribadi kita Itu Kita ini Terdiri dari Empat elemen Mas Hendra Ya Empat elemen Yaitu yang Berwujud Air Api Udara Dan juga Tanah Ya Kalau tidak ada Empat elemen ini Di dalam Tubuh kita Itu tidak akan Pernah ada Mas Hendra Kehidupan Tidak bisa Nah Apa yang ada Di dalam Pribadi kita Itu juga Ada di luar Ada di Jagat Raya Sama juga Isinya juga Empat Mas Hendra Isinya Isinya empat Elemennya juga Empat Sama Kalau tidak ada Empat elemen itu Di Jagat Raya Itu juga Tidak akan pernah Ada kehidupan Mas Hendra Sedangkan 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 Khususnya 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 Orang Jawa Kita itu Meyakini bahwa Kita punya Sedulur papat Tetapi Sayangnya Ini Mohon maaf Banyak sekali Orang-orang Atau Oknum Yang mungkin Yang mungkin Berbeda Pemahamannya Dengan kita Kemudian Mengartikan Bahwa Sedulur papat Ini adalah Sebuah sosok Mas Hendra Sebuah sosok Yang dikatakan Bahwa itu Adalah Bisa Kodam Atau apalah Monggo Yang ada Yang intinya Itu mengawal Hidup kita Sebetulnya Tidak Tidak demikian Untuk Pemahaman Kita Untuk Pemahaman Saya Itu tidak demikian Mas Hendra Jadi Sedulur papat Itu sebetulnya Memang Apa ya Bahasanya Yang lebih mudah Dicarna itu Itu memang Sebuah Penyatuan Memang Mas Hendra Jadi Tidak ubahnya Kita ada Energinya Gusti Allah Terus Bertempat Di dalam Diri kita Lalu di dalam Diri kita Ini kan ada Komponen-komponen Yang Berkaitan Mas Hendra Untuk kita bisa Memfungsikan Supaya Energi ini Bisa lebih maksimal Kurang lebihnya Begitu Mas Hendra Nah Kalau sedulur papat Sendiri Kalau Berdasarkan Pemahaman Saya Yang saya Pelajari Jadi Sedulur papat Itu sudah Mulai Dari kita Lahir Ada Kakang Ada Kawah Adi Dan Ari-ari Empat Empat Mas Hendra Ketuban Ketuban Bukan Bukan Inilah yang disebut Kakang Karena Dia ini Yang bagian Untuk Pembuka Jalan Kakang Ini Pembuka Jalan Dan Dia Tidak pernah Secara Sifat Ininya Tidak pernah Tolah Dia Kenceng Bagian Buka Jalan Ini Kakang Barulah Setelah Kakang Ini Keluar Baru Keluar Yang Namanya Kawah Atau Ketuban Jadi Ketuban Ini Tidak Akan Pernah Keluar Kalau Jalannya Belum Dibuka Oleh Si Kakang Oleh Si Secara Medis Yang Disabut Pelumas Itu Tadi Nah Setelah Kawah Keluar Baru Adi Keluar Atau Si Jabang Bayi Nah Tetapi Jangan Yang Dilihat Ini Adalah Gerobak Bukan Ya Adi Ini Ada Di Dalam Gerobak Ini Baru Keluar Nah Setelah Keluar Disitu Diikuti Oleh Ari Nah Ari Ari Itu Pun Mau Seorang Ibu Ini Melahirkan Sembilan Sepuluh Anak Ari Arinya Cuman Satu Ini Mas Indra Tidak Ada Sepuluh Ari Ari Boleh Dibuktikan Makanya Ketika Ari Ari Ini Ditanam Dimasukkan Di Dalam Kendi Lalu Ditanam Ya Setelah Empat Puluh Hari Sudah Sempurna Akan Kembali Kepada Rahim Seorang Ibu Dan Ini Sering Sekali Terjadi Dibuktikan Dengan Mohon Maaf Ari Ari Dikasih Benang Ya Ditali Kemudian Nanti Ketika Lahir Anak Berikutnya Ya Benangnya Masih ada Mas Indra Ya Ini Kalau Orang Orang Yang Ingin Mencobai Istilahnya Begitu Nah Empat Ini Ada Kakang Kawah Adi Ari Ari Nah Kalau Itu Sudah Kita Lahir Perwujudannya Di kehidupan Kita Apa Empat Anasir Mas Indra Empat Anasir Empat Elemen Empat Anasir Kita Atau Kalau Yang Secara Agama Secara Muslim Disebutnya Empat Malaikat Tetapi Sayangnya Sekali Lagi Dokternya Ini Diwujudkan Digambarkan Menjadi Sebuah Sosok Bahkan Bisa Ditemui Dan Lain Sebagainya Tapi Ada Nanti Memang Itu Bisa Ditemui Tapi Bukan Dalam Wujud Yang Kita Gambarkan Ini Yang Digambarkan Oleh Mungkin Oleh Dulur-dulur Yang Lain Saya Tidak Mau Masuk Kesana Dulu Ya